Berikutnya untuk nomor 12 dan sampai 16 adalah antonim atau lawan kata Nomor 12 Kedaivan Kedaivan adalah Doib itu artinya nista Artinya kenistaan Kalau lawan katanya berarti kemuliaan Kalau jeneng Kalau bahasa Jawa jeneng itu nama Tapi disini tidak ada nama Adanya jeneng itu bisa diartikan juga Kalau di kamus besar Silahkan browsing Arti kata jeneng Tulis saja di google Nanti akan diartikan jeneng itu miring Berarti lawan katanya adalah tegak Lawan kata dari miring itu tegak Prudensial Prudensial ini dipakai sebagai nama salah satu produk asuransi Artinya bijaksana Bijaksana ini lawan katanya apa? Apakah picik? Kalau picik itu lebih ke jahat Jadi ya Lawan katanya baik kalau gitu ya Jahat, picik, culas ini satu Satu genre ini Kalau bodoh ini lawan katanya pinter Nah ini prudensial paling cocok Berarti curang Acuh Acuh itu artinya peduli Kalau tak acuh, tak peduli Acuh ini peduli Arti lawan kata dari peduli adalah lalai Lalai itu ya tidak peduli Kelalaian itu ya orang tidak peduli, tidak ngurus Itu orang jawab bilang Ya itu adalah Lawan kata aduh Teratur Teratur Order Teratur ini ya segala sesuatu pada tempatnya Nah itu teratur Ya dan Urut-urutannya juga sesuai dengan yang Diperintahkan gitu Atau diharapkan itu teratur Ya Tepat waktu Nah lawan katanya apa? Kalau sumbang ini fals Ya suaranya tidak enak didengar Pici-pici gitu Ya Ambigu ini dua arti Mempunyai dua arti Nah ini Apa Ambigu Urakan ini ya Apa ya Urakan itu tidak teratur juga Ya Cuman urakan ini lebih pada sifat ya Sifat urakan itu sifat yang apa ya Seenaknya sendiri Nah itu urakan Ya Yang paling cocok untuk Lawan kata dari teratur ini adalah Rancu Rancu itu tidak teratur Orang jawab bilang Sile Genji Nah Rancu ini tidak pada tempatnya Atau tidak pas pada tempatnya Itu Rancu ya Jadi Ini adalah pembahasan untuk nomor 12-16 Rancu ini adalah pembahasan yang sangat selesai